Nah disini ada permintaan dan penawaran, kemudian yang pertama ada pengertian dari elastisitasnya sendiri, jadi elastisitas adalah konsep umum dalam mengukur respons atau tanggapan dari variabel tertentu ketika variabel lain berubah. Nah elastisitas harga terhadap permintaan, elastisitas harga permintaan adalah rasio perubahan presentase dalam kuantitas yang diminta terhadap perubahan presentase dalam harga. Nah diselit ini manfaat menaksir elastisitas permintaan, jadi ya apabila diketahui sifat responsif permintaan ke atas produksi perusahaan, maka perusahaan dapat menentukan apakah perlu menaikkan produksi atau tidak untuk menaikkan hasil penjualannya atau pendapatannya. Jadi permintaan inelastisitas memiliki perubahan kuantitas yang diminta yang terkadang tanggap terhadap perubahan harganya dalam kisaran nilai yang tidak besar, nilai elastisnya antara 0 dan min 1. Nah disini ada jenis-jenis elastis permintaan, yang pertama ada inelastis sempurna, yang kedua ada elastis sempurna, yang ketiga ada elastis uniter, yang keempat ada inelastis, dan yang kelima ada elastis. Kemudian koefisien elastisitas permintaan, jadi koefisien elastis permintaan adalah nilai perbandingan antara presentase perubahan jumlah barang yang diminta dengan presentase perubahan harga. Jadi kurva permintaan dan elastis permintaan. Dalam analisis umum, kurva permintaan digolongkan kepada golongan elastis yang tidak elastis berdasarkan bentuk kurva tersebut dalam suatu kurva permintaan yang berbentuk garis lurus. Koefisien elastisnya adalah berbeda-beda di berbagai tingkat harga. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi elastisitas permintaan, yang pertama banyaknya barang pengganti yang tersedia. Sama seperti makin banyak jenis barang, maka pengganti terhadap suatu barang, maka makin elastis sifat permintaannya. Yang kedua ada presentase pendapatan yang dibelanjakan. Dan yang ketiga ada jangka waktu analisis atau semakin lama jangka waktu permintaan itu dianalisis, maka semakin elastis sifat.